Nah Bapak Ibu, dokumentasi, jadi kayak gini, kalau Bapak Ibu merasa dokumentasi kegiatan proyek profil itu seperti apa sih? Dimulai dari jurnalnya Bapak Ibu, jurnal pendidik ada sendiri, jadi Bapak Ibu merekam prosesnya tiap hari anak-anak ngapain aja dari kegiatannya hari ini ngapain, yaitu jurnal untuk pendidiknya, untuk burunya Selanjutnya, prinsip menyusun jurnal itu menunjukkan perkembangannya dari asesmen formatifnya, jadi kita mencatat menunjukkan perkembangan individu peserta didiknya Yang sebelumnya belum mau berkelompok nih, ternyata sekarang udah mau kolaborasi, atau yang sebelumnya sudah tidak mau berkelompok, terus selanjutnya dia itu mulai diajak temannya Jadi maunya kalau ada yang ngajak, nah itu juga dicatat, nah menjadi alat refleksi secara berkala, apa sih yang kurang dari kita untuk memfasilitasi anak-anak Apa sih yang kurang dari anak-anak yang mungkin belum sampai gitu materinya, belum sampai nih kegiatannya Selanjutnya, observasi berkelanjutan, pendidik melakukan observasi perkembangan kompetensi Jadi Bapak-Ibu ini adalah dokumentasi kegiatan bukan hanya di foto-foto, di video, di upload di Instagram Tidak hanya itu Bapak-Ibu, boleh kok di upload di Instagram untuk branding sekolah, untuk branding P5-nya, tapi juga harus ada portfolio-nya Portofolio yang kedua adalah peserta didik, mereka sendiri yang mungkin kalau di sekolah saya dulu di awal-awal dibantu menyimpan wali kelas Untuk proyek pertama, proyek kedua mereka mulai menyimpan sendiri, udah punya map sendiri Di dalam kelas udah punya bagaimana menyimpan kalau tugasnya berkelompok gitu, udah ada map untuk kelompok Oh kalau tugasnya ini individu, ada mapnya mereka sendiri Jadi mereka udah tahu, mendorong mereka untuk mandiri dalam melihat bahwa, oh ini tugasku, aku masukkan sendiri Awal-awalnya perlu banget dikasih tahu dulu, ayo nah dimasukkan ke sini, ayo nah Tapi lama-kelamaan mereka akan terbiasa, aku malah bertanya, bu ini dimasukkan ke map kita Atau dibawa dulu sama Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu fasilitator untuk dicek ya gitu Jadi sekarang sudah malah tambah mereka yang bertanya Kadang malah di alurnya kita lupa gitu untuk menyertakan penjelasan langkah-langkahnya bahwa nanti disimpan anaknya sendiri gitu Nah ternyata di kelas ditanyakan gitu Akhirnya itu menjadi diskusi Bapak-Ibu guru di sekolah, oh ternyata anak-anak semakin memahami ketika itu sudah dibiasakan untuk merespon hal-hal yang sederhana seperti itu Nah Bapak-Ibu prinsip-prinsip portfolio yang dilakukan untuk murid gitu ya Bukan terhadap, jadi dilakukan oleh murid gitu, bukan terhadap peserta didik Jadi peserta didik ini berperan aktif dalam memilih hasil kerja yang akan dimasukkan ke portfolio Dia yang tahu sendiri nih, tapi Bapak-Ibu lagi-lagi dilatih dulu, bukan langsung anak-anak tahu Dimasukkan mak ya, kayak gitu, apalagi yang SD dimasukkan dulu ya anak ya gitu Yang SMP saja saya itu masih sering kayak, ayo udah dimasukkan belum, dicek dulu gitu Dari hal-hal yang terbiasa ini anak-anak akhirnya udah tahu nih gitu Nah merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan anak sejarah jelas Hasil kerjanya jelas gitu ya, hasil kerjanya merupakan hasil kerja peserta didik Yang menunjukkan tujuan kegiatannya, kompetensi yang dituju tuh ngapain sih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!